Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep serundeng rempah yang enak banget Ini kita pakai daging sapi Ini daging sapi kalau misalnya ada putih-putihnya kayak gini Fluffy ini dibuang aja karena nanti bikin alot dagingnya Ini dagingnya mau kita potong tipis-tipis Biar nanti cepat empuk ya Ini aku pakainya daging khas dalam Fluffy bisa juga pakai daging yang bagian lain Cuma nanti kalau bagian lain itu biasanya lebih alot Kalau khas dalam itu lebih empuk Fluffy Untuk bumbu serundengnya Fluffy Di sini kita pakai lengkuas Lengkuasnya kita pakai yang muda aja Kemudian ini mau kita potong-potong Supaya nanti lebih gampang pada saat kita cincang Kita tambahkan lagi sereh Ini serehnya juga mau kita potong-potong Kalau sudah kita masukkan ke dalam wadah choppernya Terus kita akan tambahkan lagi kemiri Kalau sudah ini mau kita tutup Terus mau kita giling Nah ini sudah halus kita sisihkan dulu Sekarang kita akan siapkan untuk bumbu yang basahnya Kita siapkan bawang merah Ini bawang merahnya kita potong-potong Kemudian tambahkan juga ada bawang putih Ini juga bahannya mau kita potong-potong Di sini kita tambahkan lagi kunyit Atau kalau bisa aku bilang itu kunir Ini semua bahan kita potong Supaya nanti lebih gampang untuk menghaluskannya Di sini kita akan tambahkan juga Ada ketumbar dan sedikit air Kalau sudah ini mau kita tutup Terus kita haluskan Nah ini sudah halus Sekarang kita sisihkan Kita siapkan wajan Tambahkan minyak Kalau sudah panas Kita masukkan bumbu yang tadi sudah kita chopper Aduk-aduk Tambahkan juga bumbu yang sudah tadi kita haluskan Bumbu basahnya Kita aduk-aduk Kita tumis sampai nanti bumbunya wangi banget Kalau sudah wangi tambahkan godong salam Kita aduk-aduk lagi Sekarang kita akan masukkan daging sapinya Kita aduk-aduk Ini biarkan Daging sapinya kita masak dulu dengan bumbu Jadi airnya nanti belakangan aja Tambahkan juga gula, garam dan juga menyedap rasa Nah serundeng itu kan biasanya identik Rasanya itu gurih, manis, plafis Jadi nanti tambahkan gulanya Agak banyak aja, gak apa-apa Kalau sudah tercampur rata seperti ini Dan dagingnya juga sudah berwarna pucat Baru kita akan tambahkan lagi air Nah ini kita aduk-aduk Kita masak Pertama-tama pakainya api besar aja Kalau misalnya nanti sudah mendidih Kayak gini Baru nanti apinya kita kecilkan Nah kita masak Memang masaknya itu pakai waktu yang lama, plafis Biar nanti bumbunya benar-benar ngeresep Dagingnya juga empuk banget Rasanya juga gurih Kalau misalnya sudah asat Nanti kita dinginkan dulu Terus nanti pisahkan dagingnya sama Bumbu rempah-rempahnya ya Kalau misalnya plafis mau langsung maem Bisa digoreng Langsung digoreng maksudnya Kalau misalnya plafis mau taruh di kulkas Jadi nanti sewaktu-waktu plafis mau maem Tinggal goreng Itu juga boleh banget Cara gorengnya seperti ini plafis Kita siapkan wajan Kita akan tambahkan mie-nya Kalau sudah panas Kita mau goreng dagingnya Terlebih dahulu Nah untuk goreng dagingnya itu Satu hati plafis Karena dagingnya itu kan agak manis Ya biasanya kalau manis itu kan Digorengnya cepat banget Gosong Jadi apinya kecil aja Terus Samping gorengnya gak usah lama-lama Sedentar aja Udah cukup Karena dagingnya udah mateng Udah enak Juga juga udah gurih Nah kalau warnanya udah seperti ini Ini sudah mateng Ini warnanya cantik banget Aromanya wangi banget Dan juga rasanya itu gurih Empuk Kalau sudah digoreng semuanya Ini mau kita sisihkan Terus kita mau goreng lagi Bumbu rempahnya Atau serundeng rempahnya Untuk goreng serundeng rempahnya Juga apinya Masa terlalu besar plafis Supaya nanti Matengnya benar-benar merata Dan juga gak cepat gosong Kalau misalnya nanti Warnanya sudah kecoklatan Seperti ini plafis Ini sudah mateng Sekarang kita angkat Kita sisihkan Kita taburin di atas dagingnya Seperti ini Wah ini udah enak banget Nanti kita maemnya Pakai sambel Sambelnya boleh sambel terasi Ataupun mau pakai sambel bawang Pokoknya enak banget Terima kasih banyak Sudah menyaksikan video plafis Kasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Dadah